Halo guys, kita balik lagi di channel youtube Chas Audio Hari ini saya mau kasih jawaban atas janji saya yang kemarin ini Jadi kemarin tanggal 28 Agustus di Mall MGK Kemayoran atau di bawah sana di Band Cafe Baru diadakan kompetisi audio yaitu penyelenggaranya adalah Ken Bekerja sama dengan Yusachi Indonesia Sesuai janji saya hari ini adalah kita mau bedah mobil ini Yaitu isinya menggunakan apa aja karena kebetulan dapet tropi Nah saya langsung buka aja nih guys Wah ini dia nih hasil yang kemarin nih Jadi dengan susah payah persiapan satu minggu lebih Pasang peredam, pasang audio dan pengkabelannya Akhirnya dapetlah ini dia nih Yang juara dua ini adalah kita turun di kelas profesional 120 juta Dan yang lebih besar ini adalah Ini kakaknya ya berarti ya Ini adeknya ini kakaknya gitu Ya ini adalah kita turun di kelas profesional 240 juta Waduh Kayaknya ngomongin juta banyak banget ya Jadi begini dalam kompetisi itu kenapa ada kelas-kelasnya Itu untuk menghindari tingkatan yang terlalu jauh Kurang lebih begitu Makanya adalah dibuka kelas 25 juta, kelas 60 juta Dan itu juga ada kelasnya lagi, kelas amatir Lalu ada kelas konsumer Lalu ada profesional Bahkan ada kelas-kelas yang lain seperti FFA atau Free For All Atau No Limit kita bilangnya Oke langsung aja kita mau bedah bagian dalam Apa aja produk yang dipakai, kabelnya juga menggunakan merek apa Head unitnya merek apa Ayo kita langsung aja guys Ayo serbu guys Nah kita mau bongkar-bongkar guys Mas bongkar mas Kita mau lihat Nah yang kita mau bongkar adalah bagian power aja dulu ya Jadi kita mau bongkar Powernya ini bener-bener power baru Masih segelan Tidak ada oprek-oprek atau upgrade komponen Jadi dalam kompetisi itu kalau kelas budget juga ada aturan-aturannya Seperti komponen tidak boleh di-upgrade Dari komponen standar kita rubah, kita cabut Ganti yang jenisnya mahal gitu gak boleh ya Karena kelas budget Kalau sudah FFA itu silahkan aja Nah kita sedang lakukan bongkarnya nih Kita pretelin lagi Bukan dihancurin ya Jangan Nah ini dia ngintip dulu sedikit Kita perjelas ya Ini adalah power Japco Serinya adalah jet series Dimana power ini memiliki kemampuan Kira-kira 150 watt x 2 channel Kelasnya adalah kelas AB Dan ini digunakan untuk mendrive bagian subwoofer Secara tampilan seperti ini ya Memang powernya masih baru Jadi bener-bener tidak ada upgrade komponen sama sekali Lalu yang berikutnya Di sebelah sini ini adalah GL Audio Speknya saya gak hafal banget ya Pokoknya ini adalah serinya 300 strip 4 V3 GL Audio Nah karena lagi di sini saya bahas langsung Untuk kabel strum Kali ini kita menggunakan stinger nih Yang warna merah ini Ini adalah stinger Dan yang warna hitam ini juga Kita gunakan grounding Yaitu pakai momentum Oke berikutnya Setelah kabel strum Di sini kita gunakan kabel RCA nya ini yang warna putih Ini adalah merek loop Kepala RCA nya kita bisa lihat Jadi kabelnya kelas standar Bukan yang mahal-mahal banget Jadi satu RCA ini Harganya itu 1 juta lebih Untuk yang 5 meter Dan yang 3 meter Ada juga kita pakai yang 2 meter Itu harganya gak sampai 1 juta Oke berikutnya kita gunakan ini kabel speaker Kabel speaker nya ini menggunakan pro cap Atau profesional kabel Nah ini yang warna ini Pemasangannya standar ya Kita gunakan pelindung tambahan Ini warna merah Pakai rubber tubing Atau selang bakar ini Dan untuk power ini Kita gunakan untuk mendrive bagian mid bus Mid bus depan ya Merk vokal Dan mid range Bagian mid bus dan mid range Oke udah jelas ya Kabel subwoofer nih Kabel subwoofer nya kita gunakan Merah critical mesh Nah jadi kabel ini Bukan kabel yang kelas banget Tapi sudah layak untuk dipakai Di sebuah kompetisi Karena memang bahan tembaganya bagus ya Oke lanjut lagi Jadi disini udah gak ada apa-apa ya Saya sudah bedah Barang-barangnya barang baru Dan sebelah pinggir sini Mas Barno tolong dibongkar nih Nah kita buka sedikit Kita tengok Atau kita bedah lagi nih guys Kita bedah sebelah kirinya Disini ada power can wood high res Ini speknya adalah high res Ditulisnya kira-kira 70 watt bilangnya Tapi ya kurang lebih aja ya Dan RCA nya sama Kita gunakan fluke juga Terus yang paling keren lagi disini Saya gunakan input kabelnya Itu gunakan kabel domination yang kepang Nah yang ini nih Ini adalah input ke prosesor ya Yang lainnya fluke Kita gunakan domination Ini ada warna hijau disini Ini gak dipake buat ke kompetisi Ini buat tuning aja Dia kemarin adalah digunakan untuk input RTA Oke udah jelas ya Jadi yang kita gunakan ini Power can wood nya adalah Untuk mendrive super twitter Sony Bagian depan dan channel berikutnya Channel 3 dan 4 Kita gunakan untuk Mendrive speaker vocal berilium nya Oke jadi saya bedah semua ya Udah jelas ya Kabel-kabel nya Kelas yang 1 jutaan RCA nya Kabel speakernya Kelas gak sampe 200 ribu per meter Pro cable itu Kita jual cuman 150 ribuan per meternya Jadi sistem ini Bukan yang mahal banget Yang hebat banget Bukan Karena biasanya dalam kompetisi itu Kalau produknya katakan 100 juta Ada yang pake kabelnya bisa 50 juta sendiri Bahkan lebih Tapi kali ini gak Kira-kira kabel total itu sekitar 6 juta lah Kira-kira ya Itu masih termasuk kabel-kabel yang lain Nah untuk bagian belakang Udah kita kasih liat Udah bedah-bedah Subwoofer karena gak mungkin kita upgrade Jadi saya gak buka Subwoofer nya ini Menggunakan scan speak Nah kita bisa liat nih Bentuknya scan speak Ada 2 tipe Seri yang SQ banget ada Terus ini yang seri sedengnya Sebetulnya Oke untuk tipenya scan speak nya Kita liat slide nya ini Pak padahal ini mobil baru turun kontes kok bisa menang pak Pertanyaan cerdas Jadi begini Dalam kompetisi itu Menang kalah Sudah biasa Perlu dikatet ya Tapi Dalam sebuah pertandingan Atau pertempuran Tentunya harus menggunakan Trick dan trick Nah agar bisa Apa ya Mengelabui juri Dukahan bukan itu Maksudnya Mengambil Sisi positifnya Apa kira-kira Yang juri mau cari Atau berdasarkan regulasinya Misalkan Bass nya harus begini Harus begini Twitter nya Treble nya harus sekian Sekian Nah itu yang kita cari Jadi banyak Tip-tip yang saya susah ceritain lah Intinya Yang pasti Kenapa bisa menang Itu adalah Kesiapan diri Dan setting sebaik-baiknya Kita harus cari Semuanya Dianggap betul Atau dianggap sesuai dengan Standar atau pakem penjuriannya Itu aja Kalau menang itu Berarti Adalah Memang yang kita mau Dan piala nya itu Bonusnya buat kita Karena pertandingan audio Habis duitnya banyak Tapi gak ada hadiah Teruskan aja Tapi yang dicari adalah Pia Gam Atau piala nya Jadi nama kita Makin dikenal lagi tentunya Oke Kita lanjut ke depan aja dulu Mengenai speaker nya Kita mau jelasin Oke tadi Udah dijelasin semua Dan ini sudah Kembali lagi Seperti semula Kita rapikan Kita mau jelaskan Jadi di dalam kompetisi itu Tidak harus berlebihan Atau Orang yang mungkin Agak kurang paham itu Biasanya Pendapatnya beda Soal kompetisi Karena kemarin Setelah tayang youtube Ada yang komen begini Om itu Mobil kompetisi kok Gak ada corong Atau lubang anginnya Katanya Nah ini sedikit saya jawab Karena Alirannya ini kan beda-beda Ini adalah Kita turun di aliran Murni sound quality Trompet gede Tapi biasanya Secukupnya dihitung Nah kurang lebih begitu Jadi sistem ini Walaupun kompetisi kelasnya Itu bisa digunakan Mobil harian Ini hanya sebagai Aksesoris Atau pemanis Contohnya adalah Ban serep Juga berfungsi dengan baik Seperti ini Nah seperti itu Saya bisa angkat total ya Jadi penjelasan belakang Sudah saya jelasin semua Kita intip ke depan yuk Kita jelasin mengenai speaker Oke sekarang Kita udah di mobil nih Mau dijelasin mengenai Produk bagian depan ya Sekarang kita ke speaker nih Ada disini Pilarnya kita bikin seperti ini Dengan desain yang Enak dilihat Terus Yang paling penting adalah Tidak mengganggu Pada saat kita berkendara Saya sering katakan Walaupun tidak Mobil kompetisi Itu Dibikin seindah mungkin Semaksimal mungkin Dan Hindarin yang namanya Pantulan suara Nah apalagi ini Kebetulan mobil kompetisi Nah ini Kita gunakan Super tweeter Dari Sony Atau Sony Hi-Res Dan Tweeternya Ini adalah Vocal Berilium Serinya adalah 165WXP Dan mid-bassnya Ada di Door trim pintu ya Nah ini bagian mid-bass Kita pasang di pintu Seperti ini Dengan menggunakan Ring aluminium Tujuannya agar Tidak mudah bergetar Sehingga pegangannya Bener-bener Kokoh atau kuat Nah itu pun Mempengaruhi Mid-bass menjadi Lebih stabil Nah kita bantu juga Di bagian pintunya Kemarin kita Sempat bikin video nih Video yang satu ini Kita bahas Peredaman Jadi Peredamannya ekstra Kita tutup Pakai Plat aluminium dulu Baru kita tempel Peredam Wah pokoknya Udah rigid banget Gak 100% ya Tapi yang pasti Untuk denger lagu SQ Udah gak getar-getar Balik lagi kesini Untuk Mid-rank Mid-ranknya Ini adalah Vocal seri Lama juga ya Versi lama Yang saya maksud Serinya adalah 3W ya 3W3 Kalau gak salah Saya gak lupa Pokoknya Kita desain seperti ini Dengan twitter Berilium Seri WXP Kita tambahkan Vocal Mid-rank Dengan ukuran 3 inci Nah Di bawah ini nih Yang bikin suaranya stabil Ini juga mempengaruhi Ini adalah Hosing ya Kita bubut Bahannya ini aluminium nih guys Aluminium Kita pesen khusus Dengan ukuran speaker ini Nah Ini di CNC mesin Kita pesen ke tukang bubut Kalau bocoran aja nih Bocoran kubikasinya Kurang lebih 600 mili Nah Kita bocorin juga Pokoknya Gak ada yang ditutup-tutupin Ini disebutnya adalah On axis Hadap ke saya ya Twitter dan Mid-ranknya Kalau super twitternya Saya Sedikit Arahkan ke Tengah Yaitu kanan dan kiri Agak ke tengah Sedikit Tujuannya adalah Agar suaranya Tidak nabrak-nabrak Kesini Karena memang tempatnya juga Kalau disini Sudah tidak ada Tapi Tentunya ada Maksud dan tujuan Yang kita cari Oke Untuk head unit Kita gunakan Kenwood Hi-Race Seri 9 Ini adalah Serinya 9018 Jadi seri Tahun Dua tahun lalu Kalau sekarang adalah Udah Seri 9019 Dan yang terbaru Ini adalah Kepala 8 Nah Kelebihannya Kenwood ini Orang tahu Yang pakai Kenwood Karena ngeber Hi-Race Bisa support File Hi-Race Oke Saya malah hampir Lupa nih Kemarin Ada yang bilang Ayo dong Kalau pas bedah Kasih denger dong Oke Siap Done Oke Kita persiapkan dulu Oke Sekarang Saya mau Kasih Dengar CD Baru Mungkin Penjelasannya Kalau agak kurang Enak Atau kurang Dipahami Nanti kita akan Cari track-track Yang berikutnya Ini adalah Penentuan position Di Ken 2020 Ini Sama Seperti biasa Ada posisi Ada left Ada right Ada center Ada left center Dan ada right center Kita dengerin Bareng-bareng Yang pertama adalah Ini Yang nyanyi Winnie Ho Winnie Ho Itu posisi dari Left center Kita mulai Oke Lanjut Oke Lanjut Ini Biar saya jelasin sedikit Ini lagunya Pindah-pindah Dia sambil bernyanyi Tapi letaknya ada di paling kiri Getaran jiwa Itu paling kiri Kita perhatiin Nanti berikutnya Waktu saya tunjuk Sebelahnya Berarti left center Lalu langsung pindah Ke right Atau ke kanan Lalu right center Di depan saya Dan terakhir adalah center Kita ulang dari depan Ikutin petunjuk tangan Berarti ya Kita mulai Center Nah Jadi Waduh Sebetulnya Unik Tapi Kalau sudah Mulai paham Asik juga Jadi Nyanyinya itu Benar-benar pindah-pindah Dari kiri Lalu center kiri Terus Langsung ke kanan Lalu pindah lagi Center kanan Lalu ke Center fokus Nah Kurang lebih begitu Nah Penjelasan saya Takut kurang bisa dipahami Coba diulang aja Ikutin petunjuk tangan saya Bergerak tadi Kurang lebih begitu Dan Track lain Saya mau kasih Coba lihat Karena ini Di CD baru itu Banyak banget ya Ya Kita kasih juga Lagu yang mana Lagu ini Lebih ke suara Simbal Simbalnya itu Benar-benar Mengalir Terasa indahnya Itu Ini ada di CD 01 Adanya di Track 13 Jadi indah banget ya Ada simbal Terus disana Ada kayak air mengalir Terus ada suara Nah Kita dengerin ulang nih Nah Ini saya takut susah menjelaskan Yang pasti Kedetilannya seperti itu Di mobil ini Simbalnya indah banget Instrumennya lengkap Ada yang suara aneh-aneh gitu Ada rekaman kayak Suara burung Pokoknya Waduh Indah banget Nah Saya gak bisa kasih denger Lama-lama Karena potongan lagunya Juga paling Ada yang 10 detik Pindah lagi Ganti lagu gitu 10 detik Pindah lagu Ada yang cuman 4 detik gitu Banyak Banyak banget Nah Langsung aja Saya kasih CD lain lagi Yang sering kita pakai Yaitu CD Can ya Kalian penasaran Kita CD Can yang 2018 Saya mau kasih denger Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Hen kosong My way Udah 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 quasi Udah Jadi Saya Kali ini Mungkin Menjelaskannya sedikit Perbeda Karena Dengan CD baru Saya Masih Merabar-raba Mana kami dan jika ada kurang-kurangnya nanti kita janji akan bikin video yang lainnya mengenai CD Ken yang terbaru ini karena CD nya ada empat lagunya ratusan tuh jadi dari empat CD ini ratusan track yang harus didengar contohnya denger bass-bass aja tuh bass rendah di frekuensi sekian dem 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 udah itu aja bandingkan katanya nanti ada lagi bass yang lebih tinggi ada lagi mid bass ada lagi mid high mid low wah ngejelimet makanya saya mau coba teranginya agak sulit ya lagi cari lagu mana aja yang lebih enak untuk disampaikan itu maksud saya Oke terima kasih banyak untuk bedah-bedahnya kali ini di mobil yang kita habis kompetisi mudah-mudahan kedepan juga mau diturunkan lagi pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung dan dukung terus dengan cara komen like subscribe dan tombol lonceng jangan lupa karena berkat dukungan kalian semua kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih beredukasi tentunya Oke terimakasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya guys Imaging sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax